Nasib apes dialami perempuan Fitriyatul Haslana yang harus kehilangan duit 10 juta rupiah menjadi korban penipuan berkeduk giveaway dari postingan Instagram Toko Kue di Jember, Jawa Timur. Kini mahasiswa tersebut mendatangi Polaris Jember untuk melakukan, maksud kami melaporkan kasus penipuan giveaway hadiah iPhone 15 Pro Max spesial kemerdekaan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan imam Nawami, wartawan Tribun Jatim Timur. Rekan imam silakan laporan selengkapnya. Ya, tribunus dimanapun ada berada seorang mahasiswi bernama Fitriyatul Haslana menjadi korban penipuan online yang berkeduk pemberian hadiah atau giveaway spesial kemerdekaan berupa penjualan iPhone Pro Max 15 dengan harga 10 juta yang ditawarkan oleh melalui akun media sosial milik Tukuk Kue di Kabupaten Jember. Dan mahasiswi yang ada di kampus kutak pertanama di Kabupaten Jember ini harus mendatangi kantor polisi untuk mengurus surat kehilangan atas duitnya tersebut agar uang yang telah ditransfer kepada pelaku ini bisa kembali dan bisa diterima oleh pihak bank. Dan saat kami konfirmasi korban mengatakan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024 kemarin melihat postingan Instagram dari akun media sosial Toko Roti yang ada di Kabupaten Jember yang menawarkan harga atau program giveaway spesial kemerdekaan dengan penjualan iPhone Pro Max 15 itu dengan harga 9.999.000 dan harga tersebut dia melihatnya merupakan harga yang cukup murah karena dia kebetulan memang sedang ingin ganti HP dan melihat harga itu dia mengaku tidak curiga dengan postingan penipuan itu karena pengikut di Instagram Toko Roti ini mencapai 18.000 sehingga dia merasa tidak ada hal-hal yang aneh apapun tetapi sebenarnya kecurigaan itu sudah muncul karena di kolom komentar yang ada di postingan Instagram Toko Kue ini setelah di non-aktifkan tetapi dia merasa mungkin dianggap sebagai spam nantinya komentar orang-orang akhirnya dia tetap menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di bio profil yang ada di postingan Instagram itu tanpa berpikir panjang karena hasratnya untuk ganti HP baru itu setelah menggebu-gebu dan tidak bisa terbendung akhirnya setelah dihubungi ternyata dia diminta untuk segera mengisi form pengisian sesuai dengan persahatan yang telah ditentukan kemudian diminta segera mentransfer uang sebesar 10 juta dalam kurung waktu 15 menit jika lebih dari itu pelaku mengancam korban bahwa hadiah giveaway tersebut akan dialihkan kepada chat yang lain akhirnya karena sudah tidak bisa berpikir panjang korban pun langsung mentransfer duit di rekening yang telah dikirim oleh pelaku itu setelah mengirimkan duit sebesar 10 juta korban merasa ada yang janggal dalam proses transaksinya akhirnya dia baru ingat telah menyimpan nomor telepon dari pihak pemilik toko yang memang itu sudah menjadi langgarannya dan setelah ditanyakan ternyata pihak toko kue tersebut mengaku bahwa akun instagramnya telah diretas dan tidak pernah membuat program giveaway apapun sehingga dengan transaksi itu pihak toko tidak mau bertanggung jawab dan pihak toko sendiri juga mengaku telah melaporkan kasus peretasan tersebut kepada pihak kepolisian karena korban juga menjadi korban penipuan itu ketika baru saja akun tersebut diretas dan menurut keterangan dari korban, korban mengaku bahwa dia menjadi korban setelah 7 jam setelah postingan ini dipublikasikan di platform instagram toko yang telah diretas tersebut mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan saya kembalikan ke studio terima kasih rekan imam nawami wartawan terpunca tim timur selamat bertugas kembali rekan kami tampilkan memencar wartawan kami bersama fitri korban penipuan aku tuh niatnya emang mau beli hp iphone 15 pro aku pengen ganti nah ketika hari jumat tanggal 9 itu aku ngeliat di instagram kliris itu ternyata lagi ngadain giveaway tebus murah kayak spesial kemerdekaan gitu harganya cuma 9 juta 9 juta jadi 10 juta gitu dan itu iphone 15 pro max 256 giga lagi aku yang lagi pengen kan emang liat mau ganti hp jadinya aku teriur dong apalagi itu official instagramnya kliris gitu loh dengan 18 ribu pengikut jadi aku gak curiga apa-apa cuman aku ngeh kalau kolom komentarnya semuanya itu di nonaktifin tapi aku gak curiga karena aku mikirnya itu ya biar gak spam gitu kan orang-orang nah tanpa pikir panjang itu kan kejadiannya aku lagi bangun tidur sore-sore jadi linglung-linglungnya pusing-pusingnya jadi dengan keinginanku yang menggebu-gebu tuh ya tanpa curiga aku langsung cat lah di nomor tersebut dan aku liat di bionya juga sama nomornya sama yang tercantum di fit kayak gitu aku cat segala macem aku bilang kalau aku sudah download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia